Inilah tiga oklum anggota Sat Narkoba Pores Banjar yang menjadi terdakwa dalam kasus tewasnya Sarijan 60 tahun warga RT3 Desa Tata Pemangki, Kabupaten Banjar dan sempat dimasukkan ke daftar pencarian orang atas dugaan kepemilikan narkotika pada 29 Desember 2021 lalu. Tiga orang terdakwa yaitu MT alias Sidik, AS alias Ansi, dan MM alias Yuki dengan dakwaan melanggar pasal 351 KUHP. Sidang lanjutan pada awal pekan kemarin di Ketua Majelis Hakim Itawi Dianingsi dan mengagendakan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Di antaranya Zah Suli selaku anak korban dan Abdul Patan selaku Ketua RT2. Salah satu keluarga korban Masrawi yang turut menghadiri agenda sidang berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya. Harapan dari keluarga saya sendiri, dari pihak keluarga korban itu minta seadil-adilnya. Karena tadi ada dugaan kemarin itu, artinya apa ya? Sarijan itu adalah di PO atau pencarian orang. Artinya apa? Barang yang memiliki atas nama Zah Suli itu bukan punya Pak Sarijan. Tadi sudah diterangkan oleh anak almahum Sarijan itu yang atas nama Zah Suli itu tidak mengaku barang punya Pak Sarijan. Memang tidak punya, lain punya Pak Sarijan. Nah, orang sudah meninggal, kenapa kok dipitah lagi? Ini malah tanda tidak terima semuanya masyarakat mudura. Tidak terima semuanya ini. Kenapa ada tujuan dan fitnah bahwa barang itu punya Pak Sarijan. Itu orang sudah meninggal kok dipitah lagi. Nah, anaknya sendiri Zah Suli itu menerangkan itu punya orang lain. Bukan punya Pak Sarijan. Itu ada paksaan dari pihak Okom, populisan dari Banjat Tengah gitu ngomongnya. Sesuai ke teman-teman wartawan dengar, tapi kalau materi persidangan karena belum dibilikan kuasa, Bukan ada berani menyampaikan. Tapi kalau dari awal, bahwa ya perkara ini menjadi ada perbedaan-perbedaan. Dari keterangan ini, seperti tadi kan ributkan soal masalah yang di Sobek tadi. Keluarga katanya itu yang nyobik Pak Behim. Nah, ternyata kan bukan kan tadi di persidangan ini. Justru yang menyobik itu adalah pihak expedisi kan gitu. Nah, jadi kan. Dan itu pun karena apa? Waktu menyampaikan surat pengiriman jenazah itu, seharusnya kan itu tidak ada tersangkut tidak bidana. Iya. Iya kan? Memerutau juga itu pada hariswa adat perseratan ini. Nah, ternyata dia memberikan keterangan ke Krim Umpolda, ini tidak tersangkut tidak bidana karena sakit. Nah, makanya itu terus surat itu tuh. Nah, terjawab di pengadilan. Terjawab di pengadilan karena memang ternyata itu keliru suratnya yang dibuat. Jadi, nggak ada ya perbuatan dari pihak polisi yang merobek-robek surat itu. Sementara itu, saat coba ditanyakan terkait hanya tiga dari enam orang saja yang terserat ke meja hijau, pek jaksa peruntut umum Joko tidak bisa ditemui usai pelaksanaan sidang. Sekedar mengingatkan, kasus tewasnya Sari Jan diduga akibat kesalahan prosedur penangkapan dan dugaan pelanggaran konetik terjadi saat penggerembakan kasus narkoba pada 2021 lalu. Dalam prosesnya, kasus yang menulai perhatian publik kala itu sempat menyerat enam orang oknum saat res narkoba. Dari hasil otopsi penyebab kematian dipicu adanya kekerasan benda tumpul yang dialami korban.